Halo semuanya Assalamualaikum balik lagi bersama aku Bunda Saima di video aku kali ini aku mau share lagi ya kegiatan aku nah ini diawali dengan aku mau mencuci beras dulu ya Oh ya sebelumnya gimana nih kabar kalian semua semoga sehat walafiat ya yang lagi sakit aku doain biar kalian cepat sembuh dan untuk semuanya aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing terutamanya untuk Bunda Bunda yang kesehariannya yang selalu sibuk di dapur dan yang lain-lainnya ya dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel aku aku ucapkan selamat tetang dan salam kenal dari aku Bunda Saima perkenalkan aku Bunda Saima tempat tinggal aku di Cikarang aku mempunyai dua anak perempuan Mari kita berteman dengan like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti Halo pun hari ini mau pada masak apa atau lagi mengerjakan apa ini pagi-pagi ada yang samaan juga enggak nih aktivitasnya diawali dengan mencuci beras masak nasi Oke sekarang dilanjut lagi nah ini aku mau ngejemurin ya untuk teman-teman yang selalu hadir di channel aku pasti udah tahu ya kegiatan aku tuh pasti sering banget ngejemur pakaian sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel aku tanpa kalian tidak mungkin channel aku terus berkembang dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengeser kegiatan aku yang selalu mengeser video aku aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua biar Allah yang membalasnya Amin Ya Rabbal Alamin Ya semoga kalian enjoy dan happy ya menonton kegiatan aku menonton video aku sekali lagi sekiranya kegiatan aku ini bermanfaat boleh kalian share lagi ya ke media sosial yang kalian punya kehadiran kalian semua tentunya bikin aku tuh semakin semangat lagi ya untuk bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya seperti ini ya aktivitasnya yang dari masak beberes bersih-bersih semua yang mengenai kegiatan ibu rumah tangga oke sekarang dilanjut lagi nah ini aku mau menyapu dulu ya biar kelihatan bersih mungkin untuk teman-teman dan bunda-bunda baru kali ini melihat aku menyapu teras rumah aku ya nah ini teman-teman Alhamdulillah cuacanya di rumah aku agak cerah ya ini sekitar jam 7-an teman-teman makanya ini apa namanya karpet sekalian aja aku taruh di pagar mau aku bersihin aja karena kan emang dari kemarin kemarin itu apa namanya karpet ada di luar aja jadikan rencana aku mau nyuci nggak jadi-jadi akhirnya aku bersihin aja dulu oke sekarang dilanjut oh ya teman-teman ini aku sebelum menyetrika tadi tuh aku lagi nonton video teman-teman ya sekalian aku tuh lagi komen jadi eh apa namanya ada kesempatan aku lagi menyetrika sekalian aku nonton video kalian mungkin untuk bunda-bunda kegiatan menyetrika itu paling membosankan ya bener apa bener Oh ya ini aku tuh menyetrika itu nggak pakaian buat pergi aja ya jadi setiap kali pakaian kering pasti aku aku apa namanya menyetrika terus ya jadi kegiatan aku tuh sebenarnya kalau setiap hari itu pasti eh mencuci dan menyetrika itu itu udah wajib ya makanya untuk bunda-bunda yang udah sering banget tahu kegiatan aku udah nggak asing lagi ya Nah Alhamdulillah sekarang nasiku udah mateng tinggal diaduk-aduk deh Oh ya bun kenapa aku hari ini bisa komen sambil nonton video teman-teman karena aku kan bikin videonya ini pakai HPnya Pak Su jadi HP aku ini ya untuk komen nah ini teman-teman aku tuh lagi mau komen dulu ya Oh ya bun hari ini aku nggak masak ya ya tadi kan aku habis menyetrika itu kan eh capek banget ya dikit nggak banyak itu aku tuh pinggang aku tuh sering banget sakit ya bun jadi aku apa namanya enggak masak ini aku cuman pengen bikin telur dadar aja ya untuk sarapan pagi lagi-lagi untuk siang mah aku pasti beli apa namanya biasa ya aku selalu beli di apa masakan padang jadi aku tuh kadang suka beli apa namanya ikan ikan bakar sama itu bun sama apa rendang ya itu kesukaan banget tadi tuh aku mecahin telurnya tiga aja ya Nah ini dilanjut aku pakai apa kaldu ayam ya masako jadi aku tuh pakai masako juga aku pakai garam sedikit aja jadi biar enak ya ini aku bikin telur tiga kenapa karena emang aku tuh cuman ada tiga orang karena Kakaknya itu udah berangkat kerja ya Kakaknya Sapira jadi ada aku ayahnya sama Sapira ini sebelum bikin sarapan ini tadi aku udah makan bolu ya Oh ya teman-teman itu Alhamdulillah kan anakku kerja di lote itu sebagai kasir jadi kadang suka ada diskon ya untuk karyawan jadi kemarin itu aku tuh beli bolu ya karena anakku diskon karyawan disitu jadi aku beli bolu itu sekitar 12.500 bun jadi lumayan ya diskon 50% untuk karyawan nah ini spatula yang kemarin aku unboxing ya sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye